Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masker yang saya gunakan begitu cantik terbuat dari batik bermotif batik Dan ini merupakan buatan dari anak bangsa Yang bahannya terbuat dari palm oil atau bio farafine Ini membuktikan bahwa palm oil merupakan atau kelapa sawit Merupakan tanaman yang nihilimbah atau industri yang nihilimbah Dan tentu saja memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Saya senang sekali puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Kita dapat berkumpul bersama-sama Ijinkan saya Feni Sofian untuk memandu acara sore hari ini Dan pemirsa Inapam Oil Sangat disayangkan bahwa kita harus kembali secara virtual Karena masih dalam kondisi pandemi Untuk itu kepada Bapak dan Ibu pemirsa sekalian Saya menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama berlangsungnya acara Tetap sehat, tetap bugar Dan tetap terbebas dari COVID-19 Jangan sampai lengah Namun demikian kita bisa bertemu secara virtual Malah menembus ruang dan batas rasanya Dari berbagai dunia bisa berkumpul pada sore hari ini Untuk mendengarkan bersama-sama Tentang fakta-fakta industri kelapa sawit Indonesia Yang pada hari ini juga sudah dihadiri banyak sekali Ada Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Mahendra Siregar Berserta jajaran dari Kementerian Luar Negeri Selamat sore Bapak Sehat ya Pak Baik Kemudian ada Bapak Joko Supriyono Yang merupakan Tuan Rumah dari Indonesian Palm Oil Yakni Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Selamat sore Pak Joko Dan senantiasa sehat tentunya Selamat sore Selamat sore Kemudian pejabat dari berbagai kementerian yang turut hadir Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu pada kesempatan berbahagia ini Kemudian juga ada Bapak Asep Asmara Suatu Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang pada kesempatan sore hari ini akan menjadi pembicara Salah satu pembicara kita Kemudian ada dari Council Palm Oil Producer Countries atau SIPOPSI dan BPDPKS Yang juga sudah hadir bersama kita semua Kemudian para Duta Besar Republik Indonesia di berbagai negara Tercatat saat ini ada 10 Duta Besar yang tergabung dalam acara ini Selain Pak Dubesnya pasti juga tim dari KBRI juga ikut bergabung ya Semuanya sehat saya lihat tadi sudah saling bersapa Saling bersilaturahmi dengan sangat ceria Mudah-mudahan senantiasa sehat sampai pandemi berakhir Terima kasih atas kehadirannya Tapi sebagai apresiasi karena sudah jauh sekali Saya akan menyebutkan satu-satu Yakni dari KBRI Kuala Lumpur sudah hadir juga Kemudian ada KBRI Republik Kolumbia Kemudian KBRI Republik Yunani Kemudian KBRI Brazil Kemudian KBRI Republik Ceko KBRI Pakistan KBRI Federal Rusia Kemudian KBRI Belanda KBRI Kerajaan Swedia Dan KBRI Denmark Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf Jika ada kantor KBRI yang Bapak dan Ibu Duta Besar yang tidak saya sebutkan mungkin juga ada Di peserta bisa chat ke Panitia untuk masuk ke alam panelis Baik Kita juga kedatangan His Excellency para Duta Besar Sahabat Indonesia yang pada saat ini sudah hadir bersama kita Salah satunya akan menjadi pembicara juga Ada His Excellency Ambassador Pickett Ambassador Uni Eropa untuk Indonesia Thank you very much Bapak sudah berkenan hadir Mr. Pickett Terima kasih banyak sudah berkenan hadir Namun sayang nanti Mr. Pickett akan berbicara dalam bahasa Inggris Namun bagi Bapak dan Ibu Sebagaimana tadi di aturan di awal disampaikan Bisa menekan tombol interpreter di bawah Sehingga bisa mendapatkan Translation dari Bapak Benget pada sore hari ini Baik Hadirin yang berbahagia Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya Tercatat ada 200 lebih orang yang sudah mendaftar Luar biasa sekali Baik pelaku industri maupun juga ada marketing Ada bankers dan lain sebagainya Hadir di sini dan tentu saja Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga ikut hadir Dan mudah-mudahan Dengan kehadiran 10 Duta Besar yang ada di sini juga Bapak mohon bantuannya Ibu Untuk menyebarkan informasi mengenai Indonesian Palm Oil Terutama acara ini kepada seluruh warga negara Indonesia Yang berada di negara Bapak dan Ibu Baik Terima kasih juga saya ucapkan kepada media Yang senantiasa setia Memberitakan Indonesian Palm Oil Dengan cover board sign Dengan sangat berimbang Dan hadir juga dalam acara ini Untuk itu kami akan sangat mengapresiasi Apa yang telah diberitakan di tahun 2020 Dimana Ina Palm Oil 1 sampai dengan 4 Hadir dan kemudian mendapatkan sorotan Berupa berita positif yang luar biasa Semoga menjadi jendela yang sangat baik Bagi Indonesian Palm Oil di mata dunia Melalui pemberitaan media terutama di media sosial Dan online tentunya Baik pemirsa Ina Palm Oil Tiba saatnya kita membahas mengenai tema 1 Desember 2020 menjadi titik balik Dalam hubungan EU-ASEAN Dimana salah satu media di Asia menyebut Tidak hanya hubungan antara penerima donor Dan yang mendapatkan donor katanya Tapi ini membuktikan bahwa Kebutuhan EU akan negara-negara ASEAN Lebih besar daripada sebaliknya Dan kita dengar ya Bolak-balik pejabat negara Indonesia Protes tentang diskriminasi sawit Indonesia Dari EU maupun negara-negara lain Terutama EU Diskriminasinya begitu terasa Nanti Pak Ambasador Piket bisa menjelaskan Mengapa demikian tentunya Saya panasin dulu ya Kemudian pada tahun 2019 Rasanya Pak Jokowi juga pernah menyampaikan Dalam acara dengan EU-ASEAN Business Council Menyatakan bahwa Ayo Dong menjadi penengah Ayo Dong menjadi solusi Dari diskriminasi kelapa sawit Indonesia Pada khususnya dan juga negara-negara ASEAN Karena kenapa? Meskipun Indonesia merupakan produsen Terbesar kelapa sawit di dunia Namun bukan satu-satunya Produsen kelapa sawit di ASEAN Strategi partnership EU-ASEAN Pada tanggal 1 Desember lalu Tentu saja menjadi angin segar bagi Indonesia Namun apa yang bisa disepakati Dari hubungan ini Dan apa yang bisa menguntungkan Industri kelapa sawit Indonesia Apakah diskriminasi kelapa sawit Akan berakhir? Segera Berakhir segera Amin Semoga demikiannya Dari hubungan yang baru saja terjalin ini Kita akan membahasnya bersama-sama Pada sore hari ini Dalam Inap Home Oil Talk Show Dengan tema strategic partnership Antara Uni Eropa ASEAN Dan implikasinya Bagi industri kelapa sawit Terlebih dahulu Mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Untuk itu hadirin Saya persilahkan untuk berdiri Terlebih dahulu Sampai jumpa. 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 Terima kasih Pak Joko Supriono. Dan pemirsa Inap Hamoyl. Selanjutnya kita saksikan bersama dan simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yakni Bapak Mahendra Siregar. Kepada Pak Mahendra, saya persilahkan. Terima kasih, Fanny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Umum, GAPKI, Pak Joko Supriyono, beserta seluruh pengurus dan anggota dan industri minyak kelapa sawit yang hadir. Yang terhormat Bapak Duta Besar dan Excellencies yang juga sudah hadir pada kesempatan ini. Para anggota panelis, ada Ambassador PIK, lalu Pak Hikmahanto, Pak Asep, Pak Fadil. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada GAPKI dengan penyelenggaraan acara ini dan memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan beberapa update terkait dengan peran industri kelapa sawit dalam pendekatan diplomasi EU-ASEAN terhadap pencapaian Sustainable Development Groups. Sehingga tentu fokus dari sambutan saya ini adalah kepada update dan arah dari kegiatan ataupun pertemuan-pertemuan yang terkait dengan EU-ASEAN secara spesifik lagi dalam konteks Joint Working Group on Sustainable Festival Oils. yang putaran pertamanya sudah berlangsung dan sedang persiapan untuk pertemuan ataupun putaran keduanya pada bulan April ini. Sebagai background, tentu kita tahu bahwa ASEAN saat ini menjadi salah satu kawasan yang penting dalam pertumbuhan, pembangunan ekonomi di dunia, dan juga secara geopolitik dan geostrategi semakin penting. Sehingga hampir semua negara-negara dan kelompok negara-negara di dunia yang utama ingin membangun kemitraan dengan ASEAN, termasuk dengan Uni Eropa. Oleh karena itulah, pada beberapa waktu lalu, saat langkah untuk menuju kepada kemitraan strategis atau strategic partnership belum bisa dicapai, utamanya karena ada ganjalan yang terkait dengan isu sawit yang disriminasi dan mengalami persoalan dalam konteks Uni Eropa, ASEAN mengambil posisi yang solid. Sepuluh negara ASEAN sepakat untuk belum mau melanjutkan kemitraan strategis sebelum langkah dan goodwill dari Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah sawit itu dilaksanakan. Sehingga terbentuklah joint working group ini, dan kemudian strategic partnership bisa ditandatangani. di lain pihak yang juga penting untuk disadari, kebetulan kami dua jam lalu saja, persis dua setengah jam lalu, memberikan sambutan atau keynote dalam pertemuan negara-negara ASEAN, internal ASEAN yang berkaitan dengan joint working group EU ASEAN on Sustainable Festival Oil itu. Jadi hadir tujuh negara, memang yang memproduksi kelapa sawit praktis, yang besar adalah Indonesia dan Malaysia, yang lebih kecil adalah Thailand dan Filipina. Tapi kehadiran Thailand, Filipina, Vietnam, Kambodia, pada pertemuan tadi, dan juga Laos, bukan untuk mendengarkan dan merepresentasikan kelapa sawit, tapi justru coconut oil, minyak kelapa. Karena minyak kelapa juga adalah minyak nabati, dan untuk negara-negara ini sangat penting. yang sebenarnya untuk Indonesia juga sangat penting. Karena kita memproduksi kelapa dan minyak kelapa. Dan juga belakangan makin menghadapi hambatan ke mancanegara, terutama juga dengan EU. Jadi isu terkait minyak nabati itu bagi ASEAN, bukan hanya sawit. Sehingga betul-betul kita bicara mengenai sustainable vegetable oil. Dalam konteks itu jelas bahwa kepentingan bersama ASEAN adalah untuk mempromosikan dan menjaga concern and interest baik untuk sektor pertanian maupun masyarakat perdesaan, rural communities. Karena esensi dari sektor pertanian dan minyak nabati bagi ekonomi negara-negara ASEAN utamanya di kawasan perdesaan sangat penting. Dalam sambutan itu kami juga menyampaikan bahwa kepentingan bersama ASEAN lainnya adalah dalam isu menjaga lingkungan hidup dan juga dalam konteks komitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida, negara-negara ASEAN selalu konsisten. Dan leading by example, kami menyampaikan contohnya Indonesia yang sangat on track dengan komitmen kita untuk mencapai pengurangan emisi CO2 tahun 2030 sebesar 29% dari business as usual. dan kalau ambisi kita tentu dengan dukungan internasional menuju 41%. Langkah-langkah itu semua on track yang justru terlepas dari retorika yang kita dengar dan nanti pada saatnya Bapak Ibu anggota GAPCI bisa mengundang dan mendengarkan presentasi dari Universitas Jambi IPB dan dukungan dari Universitas di Jerman mengenai comparable perspektif atau study antara berbagai minyak nabati. Di situ bisa dilihat bagaimana kontribusi sawit kepada penurunan CO2 dan percayaan klima kita penting tapi tidak halnya dengan ripsheet di Eropa yang tidak kontributif terhadap penurunan CO2. Jadi, pertama itu, yang kedua itu, jadi pertama adalah kepentingan bersama untuk pertanian dan masyarakat perdesaan, kedua adalah tentu komitmen kita bersama untuk lingkungan dan CO2 emisi. untuk pembangunan kawasan kawasan. Kemudian, kemudian, ada yang tidak mute ini. Suara interpreternya masuk. Silakan. Kemudian, yang penting lagi adalah juga... Kemudian, Bapak-Ibu dilihat yang belum mute. Please mute. Lalu, yang penting lagi adalah bahwa berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini, bahwa misalnya upaya untuk memenuhi standar dalam proses sertifikasi pemenuhan, requirement, dan lain-lain yang dilakukan oleh produsen, pengolah, dan juga pada akhirnya konsumen perusahaan dari pemakai sawit, ternyata juga tidak menyelesaikan masalah untuk mengatasi masalah diskriminasi ini. Malah, studi yang saya rujuk tadi menunjukkan bahwa untuk sawit sejak tahun 1995 ada hampir 700 bentuk sertifikasi dan standar yang dikembangkan diimplementasikan dan diterapkan kepada sawit. Hampir 700. Padahal untuk rapsi, untuk soybean, untuk sunflower, hanya sekitar 30 selama kurun waktu yang sama. Jadi jelas isunya bukan sertifikasi. Karena sertifikasi yang paling banyak dan paling ditaati adalah di sawit. Ini jadi persoalannya sangat mendasar. Dan tentu satu lagi yang kita tidak menerima adalah dalam konteks sustainable vegetable oil tadi itu, selain harusnya penekanan dan standarisasi diberlakukan menyeluruh untuk seluruh minyak dabati yang sama atau yang kompetitif. Juga pendekatannya yang terkait dengan lingkungan hidup harus memperhitungkan bagaimana kegiatan-kegiatan lain yang berdampak kepada lingkungan hidup dan biodiversitas diukur diukur dan disandingkan. Jadi bukan hanya isu deforestasi. Saya senang studi yang dirujuk tadi itu menggambarkan bagaimana perkebunan minyak rapa atau rave seed dan soya itu secara gamblang menyebabkan polusi yang luar biasa dalam penggunaan testisida dan pupuk anorganiknya kepada soil, sungai, dan laut di kawasan masing-masing. Sehingga menghancurkan selain polusi juga biodiversitas di sana. Ini yang perlu disampaikan. Jadi bahwa pertama harus semua minyak nabati bukan hanya sawit sebab kalau hanya sawit maka kita justru melanggengkan diskriminasi. Bapak Ibu sengaja atau tidak kalau hanya bicara tentang sawit maka Bapak Ibu melanggengkan diskriminasi terhadap sawit. Kedua isunya harus berdasarkan pendekatan environment yang polistik. Tidak bisa hanya deforestasi. karena masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah deforestasi. Deforestasi penting dan sangat penting. Terutama juga bagi Indonesia. Tetapi kita juga harus menyampaikan bahwa perkembangannya terkait deforestasi termasuk kebijakan moratorium memberikan bukti bahwa tingkat deforestasi di Indonesia selama lima tahun terakhir turun secara kontinu. Sebenarnya angka dari pemerintah dan lembaga di Indonesia sudah menyampaikan hal ini sejak akhir tahun lalu dan beberapa bulan terakhir ini gencar sekali. Tapi satu lembaga internasional atau di luar negeri World Resources Institute juga mengkonfirmasi perkembangan itu. Jadi tidak apa-apa. Sebab biasa kita kalau sumber berita dari kita sendiri malah kurang percaya percayanya sama asing. Jadi dipakai saja yang WRI itu. Bahwa terjadi penurunan deforestasi pada saat sejumlah negara-negara Eropa mengalami kenaikan. dan Australia meningkat 10 kali lipat. Jadi ini adalah basis yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua terutama di industri supaya tidak beraktifitas tanpa menyadari kondisi strategisnya yang terjadi dan justru memperkeruh masalah. ini yang saya ingin sampaikan. Jadi empat poin lagi saya ulangi. Pertama kita tidak boleh menerima sawit atau ASEAN dalam konteks ASEAN minyak kelapa being single being single out. harus dibandingkan seluruh minyak nabati. Dan kita dorong studinya, kita kembangkan berbagai research-nya, termasuk mendorong kerjasama di antara universitas-universitas research institute di ASEAN dan dengan negara lain, produsen yang lainnya. Kita sudah mulai satu studi itu. Kedua, kita harus mempromosikan pendekatan yang berimbang antara pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan lingkungan hidup. Sehingga yang dipakai adalah sustainable development goals. karena itu yang disepakati oleh seluruh dunia, seluruh anggota PBB. Bukan satu-dua indikator yang dikarang-karang direkayasa-rekayasa sendiri dan tidak diakui internasional dan juga tidak akademis. Ketiga, untuk pendekatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tidak bisa hanya pendekatan melihat deforestasi. harus polistik menyeluruh. Karena saya sampaikan tadi, kondisi yang terjadi disebabkan oleh minyak nabati yang lain di mancanegara jauh lebih dahsyat daripada sawit. Itu yang ingin sampaikan dan mari kita mendorong momentum ini supaya cepat bergerak sebab terus terang pertemuan pertama tadi sudah berlangsung namun pada saat dari negara-negara ASEAN ingin betul-betul konsisten dengan prinsip format dan kesepakatan yang sudah dicapai di tingkat para menteri yaitu mendorong sustainable vegetable oil berdasarkan SDGs delegasi EU justru kembali lagi mendorong dan memojokkan dan mengarahkan bahwa itu bukan bicara soal sustainable vegetable oil tapi hanya palm oil dan ujung-ujungnya bukan bicara mengenai SDGs tapi bagaimana palm oil bisa masuk dalam kaitan renewable energy directive dalam kaitan ILUB dan sebagainya yang saya sampaikan tadi di luar EU tidak ada yang mengakui jadi mohon Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Pengurus GAPTI tidak menjebak diri sendiri untuk melanjutkan hal itu dan menyulitkan negosiasi di tingkat ASEAN EU yang sedang kita lakukan justru kita harus berkolaborasi dan bertukar informasi dengan baik jadi saya tutup dengan kata-kata dalam bahasa Inggris we are not the problem we are part of the solution and we certainly a solution that lead by example terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih Pak Mahendra Siregar atas keynote speech-nya mohon maaf Pak Mahendra dan juga pemirsa Ina Palm Oil tadi terjadi kesalahan teknis terkait dengan interpreter kami mohon maaf sekali lagi Bapak semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mahendra bisa didengar dan juga tidak terdapat gangguan pada pemirsa Ina Palm Oil sekali lagi mohon maaf Pak Mahendra Siregar terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam acara Ina Palm Oil Talk Show baik hadirnya yang berbahagia kami sedang mengembangkan media sosial untuk kampanye positif industri kelapa sawit baik melalui Twitter Facebook maupun Instagram untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang belum follow kami harapkan untuk bisa memfollow akun-akun Instagram kami dan mendapatkan informasi fakta-fakta tentang industri kelapa sawit dan juga mendapatkan kebenaran dari mitos-mitos yang beredar tentang industri kelapa sawit berikut adalah media sosial kami selamat siang menjelang sore selamat bergabung dalam acara Ina Palm Oil Talk Show episode 4 selamat menikmati selamat menikmati acara Ina Palm Oil reklamannya di Youtube Ina Palm Oil tolong juga untuk menekan tombol lonceng sehingga Bapak dan Ibu pemirsa Ina Palm Oil mendapatkan informasi yang terupdate dari apa yang kami posting tentu saja edukasi mengenai industri kelapa sawit Indonesia dan tiba saatnya kita pada acara diskusi atau talk show pada sore hari ini yang akan dipandu oleh jurnalis senior harian kompas salah satu media yang terbesar dan terpercaya di Indonesia yakni Bapak Andreas Marioto dan sebelum kita memulai Ina Palm Oil Talk Show kali ini tentu saja saya juga mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu lagi-lagi follow ya Instagram Facebook kemudian berbagai Youtube kami dan Bapak dan Ibu sekalian selamat menyaksikan Ina Palm Oil Talk Show yang dipandu langsung oleh Bapak Andreas Marioto The European Parliament has banned the use of palm oil in biofuels every year millions of hectares of rainforest are cleared to produce palm oil but millions of people in Malaysia and Indonesia rely on the industry to make a living Indonesia akan terus melawan diskriminasi diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia and I was saying the reality of this vote is it's been driven by producer interests here in Europe specifically the biofuels industry at home it's a much less efficient product producing rapeseed is in terms of the ratio of tonnage to energy about five times more costly than using palm oil I'm pleased to say that we agreed today in principle to upgrade our relations to a strategic partnership between the European Union and ASEAN in difficult times we seek partners that we trust and the EU trusts Indonesia so what we would like to have with the Indonesia is join in a dialogue of strengthening the WTO so all these agreements together will create a critical mass of stability of predictability and trade relations that we need about in the right now Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya Selamat datang di acara Ina Palm Oil Ladies and gentlemen Good afternoon Welcome to Ina Palm Oil Talk Show Interpreternya masuk lagi Ina Palm Oil Talk Show yang kelima Kali ini Panitia mengambil tema Strategic Partnership Uni Eropa dengan ASEAN dan implikasinya bagi industri kelapa sawit Saya Andreas Marioto Jurnalis Harian Kompas akan memandu acara ini selama kurang lebih satu setengah jam Dalam acara ini kita ingin mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan produksi PO di pasar Uni Eropa dan juga berbagai kebijakan baru di kawasan itu Untuk acara ini Panitia telah menghadirkan empat pembicara yaitu His Excellency Vincent Pickett The EU Ambassador to Indonesia dan Brunei Darussalam Kemudian Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Bapak Asep Asmara Selamat sore Selamat sore Pak Selamat sore Pak Asep Kemudian juga pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia yang sudah sangat Bapak Ibu kenal Pak Hikmal Hanto Juwana dan juga Ketua Bidang Luar Negeri GAPI Mas Fadil Hasan Saya hanya ingin mengingatkan sebentar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk tetap mensenyapkan microphone atau mute microphone Bapak Ibu kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan diketik Q&A di fitur Q&A atau chat sebagian mungkin nanti akan kami beri kesempatan untuk open microphone tapi nanti mungkin kita terbatasi karena waktu yang terbatas saya akan langsung persilahkan pembicara pertama our first speaker is his excellency Vincent Pickett he is the MPU ambassador to Indonesia and Brunei Darussalam prior to Indonesia he has served at several diplomatic posts like Malaysia and the last in Hong Kong Pak Vincent has prepared a presentation with title of EU Green Deal and farm-to-fork policy implication on CPO industry Pak Dubas his excellency Vincent you have 20 minutes and now time is yours thank you thank you thank you very much Pak Andreas Maijoto the very well-known and respected publication compass your excellency vice minister Mahendra Sirigar great honor to hear you speak once again I greet I greet Gioco the chair of IPOA and I greet of course all the colleagues from IPOA from GAPKey from CPOPSI from all other organizations from academia and in taking an interest in this topic and lastly but certainly not least important I greet the representatives of the Indonesian foreign service present here very particularly of course Ambassador Andri Hadi Indonesia ambassador to the European Union in Brussels and I've seen quite a few other ambassadors and diplomats from Indonesia embassies all around the member states of the European Union it's a great honor to be meeting you today virtually from Jakarta I will speak about the topic of the Green Deal and what in my assessment this will imply for a major partner of the EU Indonesia as well as other ASEAN member states the Green Deal it's a policy that was born out of the very profound recognition by the EU at all its levels that climate change and biodiversity laws are happening now and that they continue to amplify each other so the EU has come to the realization that we need to act now and fast we have to go we have got convinced that the growth model that we used to have based on fossil fuels and excessive use of resources and pollution is just out of date and out of touch with the needs of our planet data show recent data even show that deforestation is going on figures were quoted by the vice minister on as regards Europe and but elsewhere the rates are even higher as article in the Indonesian press today about this and but also in the international press and the good news is in many respects that indeed Indonesia's deforestation rate has been going down over the past four years and that is definitely something for which your country is to be praised not withstanding the road still ahead deforestation and global warming are tightly interconnected connected they're connected also to biodiversity loss and to the loss of livelihoods of people around the globe particularly in the developing and emerging countries an estimated 1.5 billion people rely on the forest in one way or another for their livelihoods will be able to confirm what I say when I say that in Europe the young generation has been very loud and clear in telling everybody that they think that the old economic model is not aligned with the future they want and what we've also seen in Europe is that while environmental policies used to be the remit of the environmental parties the green parties right now the topic of the green economy has become totally mainstreamed amongst the mainstream parties from the center right to the center left now that political and societal and environmental backdrop has led to the launch of our green deal policy the green deal is our new growth strategy it's a strategy for growth that in fact gives back more to the earth than that it takes away right now the European Union is in the process of giving this policy a new momentum and we are giving our policy framework a complete overhaul to make sure that what we do is compatible with what we say and what we say is that we want to have no net emission of greenhouse gases by 2050 we want to have an economic growth that is decoupled from resource use and we want to have an economy and a society in which no person and no place is left behind and regional and social differences are remedied now some people thought including myself that the COVID pandemic would eclipse all of that would eclipse the green deal and push it to the background that is not the case the EU's recovery plan is green and it aligns our recovery to the environment objectives that have remained it also stays fully aligned with our international commitments for instance the sustainable development goals and the 2030 objective and secondly the Paris agreement and other agreements so I can assure you that Europe is walking the talk on our green commitments we do that at the legislative level for instance with our new climate law adopted late last year which has cast our NDCs our new NDCs for the Glasgow COPS meeting into law and these NDCs are now standing at 55% CO2 cuts compared to the year 1990 it used to be 40 we have now gone to 55% CO2 cuts by 1990 the second level of engagement is the level of the individuals the citizens at the level of the companies by legislation and by re-educating them to consume less to pollute less and to waste less we are determined to push ahead with this in Europe evidently and we are convinced of what we have to do for ourselves at the same time we very much know that this is a global endeavor it has to be and we need partnerships multilaterally as well as bilaterally at the multilateral level the UN FCC and the Glasgow COP meeting in November are the next big step for the multilateral check and we are happy to see that more and more countries commit themselves to carbon neutrality many other countries are expected to put higher NDCs on the table in Glasgow the EU has already done so and we fervently hope that Indonesia and other countries in ASEAN will do so just as well bilaterally the EU is committed to strengthening our long-standing partnership with Indonesia and ASEAN on the organization of a green agenda we do that also in the context of the green recovery and in support of the notion that building back better means building back greener and to help that the EU is rendering financial support to the ASEAN countries and we also engaged in a lot in policy and know how exchange I'll give you two examples one is about emission trading and carbon pricing it is a recognized fact that the EU's carbon market has been tremendously successful in stimulating green tech and innovation in the EU companies carbon pricing can for companies have the same positive results outside Europe elsewhere and including Indonesia as well as under ASEAN countries and we are ready to share with Indonesia and other partners how this worked in Europe and we very much hope that our exchange of know how can promote a similar mechanism in your country and can also help Indonesia avoid the teething problems we had in Europe when we started the second example is a new element and that is a new policy measure and that is we wish to engage Indonesia on the EU's future carbon order adjustment mechanism CBAM this mechanism is going to be crucial for avoiding carbon leakage the phenomenon whereby certain companies in countries where standards are low when it comes to decarbonization gain an unfair competitive advantage on the EU markets compared to companies in Europe that have to invest a lot in high standards this is an innovative scheme it still has to be designed but we are very keen and determined to dialogue with partners abroad including Indonesia to make sure that we do this in an even handed manner and in full compliance with the WTO rules and hence we're keen to have dialogue with you and with other ASEAN partners as well as the ASEAN Secretariat coming more specifically to the topic of today's seminar looking specifically on what the green deal means for palm oil and first of all to observe that as the vice minister has mentioned the EU and ASEAN made a very important step forward in the agreement of setting up a joint working group between the EU and relevant ASEAN member states to discuss palm oil and other vegetable oils milestone compared marking a period a rather troubled period that we had before and we all know that and we see this as a very important move forward we had a very positive first meeting and we are determined to carry this through we know very well indeed the socio-economic importance of especially palm oil but also of other vegetables but especially palm oil for your country for Indonesia as well as for Malaysia the two of you together are 85% of the world's palm oil production and we have therefore every interest to dialogue with Indonesia as well as Malaysia and interested others on raising sustainability levels the first meeting of the working group leaves us optimistic that we can do precisely that the second area of particular relevance is that of renewable energy and of the energy transition now in our green policy in decarbonizing our economy the promotion of renewable energy is a crucial priority that runs across all sectors and it includes the use of sustainable biofuels in the transport sector the EU regulation governing biofuels regime is currently the object of the WTO complaint filed by Indonesia and Malaysia and there's nothing I can say about it except that WTO is indeed the right platform to settle a dispute where partners think there is one what I can say is that the implementing act for the biofuel regulation of the EU is under review this year the European Commission has been engaged in a very extensive scientific research to that end has consulted as many people and organizations and partners as we're willing to engage and we expect that the European Commission will publish its conclusions in the month of June this year and the main thing I want to stress right now is that there is no ban on the import of palm oil or biofuels into the EU there isn't any one any ban now there won't be one in 2023 and there won't be one in 2030 either and I say that with some emphasis because I keep on reading as even today in the newspapers that such a thing exists and I just want to state very clearly that that is not so the third key area relevant for palm oil and vegetable oils is deforestation we've seen worrying continue to see worrying trends for that externally throughout around globe we also have to recognize internally that the EU consumes one-third of globally traded agricultural good that are related to deforestation and the science has determined that about 10% of global deforestation is associated with the production of goods and services that the EU consumes now that's a major responsibility we have and we recognize that and we are willing as EU to take our own medicine it means that we are developing now a deforestation policy which will be published in the course of this year which aims to minimize the EU's contribution to deforestation and globally and it also will step up the planting of forest all around our European continents stopping any deforestation where it still happened in the past years and adding 30 million trees on in Europe we are also after making sure that we minimize the risk of products coming to the market that are associated with deforestation and forest degradation that sounds very ominous possibly but as a matter of fact here with Indonesia we have achieved very good results through the flagged scheme for the importation into the EU of timber and timber products that have been certified legal by the Indonesian side a point that I would like to note is that for this designing the deforestation policy the EU did a public consultation and it got 1.3 million contributions and from elsewhere everywhere from inside the EU from outside citizens organizations countries and it just goes to show how hot this topic is in the European public opinion but also beyond it so we look processing the results of that and it will be the start of the policy will paper will be released by the middle of this year last area I should mention is of relevance for palmol is our farm to fork strategy which is about redesigning our food systems which currently today account for about one-third of the grown greenhouse gas emissions and as you know they consume large amounts of natural resources the farm to fork strategy will aim to accelerate our transition towards a sustainable food system with reduced environmental and climate footprint coming from the food system and because food is a truly global commodity we want to promote a global partnership with partners on reducing the environmentally damaging aspects of the food production of the food chain by reducing chemical pesticides nutrient losses antimicrobials for farmed animals and in aquaculture and we also aim to increase the organic food production on land and in water we will partner with all partners all countries who are open to this in the interest of of course our environmental and sustainability goals but also in the interest of promoting and sustaining the trade and investment relations which we have with our partners and that is certainly includes for us Indonesia you know that we are negotiating the large free trade agreement with Indonesia the SEPA the 10th round happened just the other month we are preparing the 11th round shortly before round about the middle of this year and it will in our studies create a positive effect for Indonesia in particular with extra GDP resulting from this agreement for Indonesia about 5 billion euros of extra GDP by the year 2030 and also including a provision for the promotion of sustainable trade dialogue and practices between us those are the key topics I wish to present to you and I close by saying that the EU sees Indonesia as a major partner in this effort for obvious reasons the size of your country the size of your population the size of your economy and the size of your biodiversity besides Indonesia's place in ASEAN hence we look forward to working with you and very particularly of course with the producers of the major commodity of palm oil thank you very much terima kasih Pak Dubas thank you very much His Excellency for your interesting presentation we got some point and we will elaborate later on Q&A CZ Bapak Ibu ada beberapa point tadi ya dijelaskan oleh Bapak Dubas Vincent Pickett latar belakang kebijakan Green Deal di Uni Eropa dan juga PAM Tufok juga terkait dengan perkembangan-perkembangan politik di beberapa negara Uni Eropa sehingga muncul kebijakan itu selanjutnya saya akan meminta Direktur Export Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Bapak Asep Asmara yang mewakili Dirjen Perdagangan Luar Negeri Bapak Deddy Sumedit Asep saya persilahkan waktu juga 20 menit Pak silahkan Pak terima kasih Pak moderator Pak Andreas Marwoto Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Pak Mahendra Siregar Yang terhormat Bapak Joko Suprion Yang terhormat para juta besar Bapak para juta besar Yang mohon maaf tidak satu persatu Yang terhormat Bapak Speaker dan Narasumber Selamat siang Selamat sore Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atas inisiasi mengadakan webinar ini mudah-mudahan kita bisa lagi sharing diskusi dan juga kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen Pendagangan Luar Negeri dalam hal ini tidak bisa hadir karena pada saat yang bersamaan beliau hadir mendampingi Menteri untuk the other meeting jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia bersama Malaysia secara total menghasilkan sekitar 82% total produksi minyak sawit dunia dengan suplai pasokan CPU Indonesia ke dunia mencapai 56% ini merupakan Indonesia juga merupakan sebagai produsen terbesar sekaligus eksportir terbesar untuk produk kelapa sawit unfortunately sayangnya kelapa sawit Indonesia sering mendapat hambatan berupa kampanye negatif mulai dari isu lingkungan isu tenaga kerja hingga isu kesehatan hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk memperbaiki citra kelapa sawit Indonesia dalam hal ini kita akan melihat nanti apa-apa saja sebenarnya upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini pemerintah kementerian perdagangan bersama dengan kementerian KL terkait dan juga pihak terkait telah melakukan upaya juga dengan melakukan kampanye positif dan juga berusaha memperjuangkan kelapa sawit ini dengan diterbitkannya peraturan presiden nomor 44 tahun 2020 dimana disitu kita memperketat peraturan terkait dengan ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil jadi disini kita memang benar-benar berkomitmen bahwa kelapa sawit kita diproduksi dihasilkan berusaha untuk dengan sustainable sehingga bisa diterima di negara lain nah ini kita lihat saya coba screen there sesuai dengan request dari pihak penyelenggara kita disini membawakan bagaimana inklusivitas minyak sawit dalam pemulihan ekonomi oh it's done mohon maaf Bapak Ibu rupanya ada kendala teknis terkait dengan screen care ini share screen bye bapak materi sudah di-share oleh panitia oke kalau gitu bisa di-share oleh panitia dah mbak mohon ya sudah pak sudah tampak di layar bapak oke terima kasih ya lanjut ya ini seperti kita kelapa sawit merupakan sektor yang paling penting dalam perekonomian nasional dimana suplai atau pasokan CPO tadi sudah kami jelaskan bahwa mencapai 56% dari suplai dunia dimana juga Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir terbesar CPO dunia nilai eksport CPO Indonesia pada tahun 2020 mencapai 21 miliar USD artinya ini ada kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 18,7 miliar USD naik sebesar 12% kurang lebih di samping sebagai eksportir terbesar kelapa sawit industri sawit juga mampu menyerap sekitar 5,3 juta tenaga kerja dan juga memberikan merupakan sumber pendapatan atau penghidupan sekitar 21 juta petani dan keluarganya ini merupakan hal yang memang sungguh luar biasa jadi pihak Uni Eropa yang memang mengklaim bahwa industri sawit kita dari segi lingkungan dari segi kesehatan itu nyatanya memang pada kenyataannya mampu memberikan tenaga kerja dan juga sumber penghasilan bagi masyarakat kita jadi mohon pemahaman kemudian juga di samping industri sawit nasional juga ketika industri sawit itu sektor lain melemah akibat COVID-19 pandemi justru sektor sawit memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia dilihat dari ekspornya cukup naik kemudian ada juga bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini sedang memprogramkan mendukung program B30 biodesel 30 dimana disitu pemerintah untuk target alokasi penyeluruhan sebesar lanjut ini hal lain jadi sawit perekonomian jadi memang sawit dalam perekonomian Indonesia merupakan bisa memperkuat nilai tukar rupiah dalam hal ini juga memang terkait dengan hukum permintaan dimana sawit ekspor kita cukup besar mendatakan devisa US dollar sehingga cukup tersidak di dalam negeri artinya permintaan tingkat stabilitas rupiah cukup terjaga kemudian juga sebagai penggerak pembangunan nasional perekonomian kemudian juga berkontribusi dalam devisa ekspor hal lain adalah penghematan emisi melalui industri ramah lingkungan dan berkelanjutan kemudian juga disitu ada kedaulatan pangan dan energi masyarakat sejahtera kemudian kalau kita lihat bahwa peran sawit itu sendiri cukup besar dari total ekspor non-migas sebesar 154 US dollar non-migas sawit memberikan sumbangan 21 miliar dolar atau sekitar palm oil kontribusi 21 dolar 15% lanjut next slide please ini gambaran bahwa pangsa ekspor sawit di negara Eropa bahwa negara tujuan ekspor utama kita adalah masih India India menempati peringkat pertama dengan 15% dari total ekspor Indonesia ke dunia kemudian diikuti oleh China RRT 14% kemudian Malaysia sendiri Pakistan 7% Malaysia 4% dan juga negara yang tergabung dalam Uni Eropa EU 27 sebesar 14% lainnya ke negara lain kalau kita lihat bahwa sumbangan ekspor Indonesia ke EU 27 ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan bahwa jadi di sini di tahun 2020 ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang tergabung dalam negara 27 ini mencapai 14,51% atau 3,04 miliar USD artinya ini kita masih Uni Eropa merupakan pasar juga yang potensial bagi produk sahabat Indonesia lanjut next slide please ini beberapa kendala ataupun hambatan ekspor yang terkena terhadap produk sawit kita dimana disitu ada beberapa Perancis menetapkan undang-undang anggaran pemerintah pada tahun 2019 dengan letter of intent nomor 2018 strip 1317 dan secara resmi dipublikasikan berdasarkan GORV nomor 0302 dalam peraturan itu telah ditetapkan bahwa minyak sawit tidak tergolong dalam kategori produk biopuel sehingga tidak mendapatkan fasilitas skema intensif pajak insentif pajak yang telah ditetapkan ada lagi isu kontaminasi dari otoritas keamanan makanan di Eropa yang mengusulkan batas 3M CVD ester maksimal 2,5 ppm dan GA maksimal 1 ppm usulan ini tentunya sudah disetujui sejak 2016 sehingga putusan ini berpotensi menghambat perdagangan minyak sawit Indonesia sebab kandungan 3M CVD minyak sawit di atas Indonesia masih di atas 3 ppm kemudian antisubsidi oleh otoritas Uni Eropa lagi jadi terhadap penyelidikan bahwa impor biodiesel asal Indonesia pada mengeluarkan definitif misur yang berlaku sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 2024 menerapkan professional measure dengan besaran 8 sampai dengan 18% hal lain yang juga menambatan adanya kampanye dari beberapa sektor dunia usaha yang ada di Uni Eropa di mana Delhaies supermarket memberi label selain coklat bermerek 0% palm oil problem facing palm oil in Eropa sistem di Perancis tahun 2012 meluncurkan kampanye dengan slogan no palm oil kemudian KLM Royal Dutch Airlines meminta pemasok untuk maskapai pernebangan tersebut menghindari penggunaan minyak sawit dalam produknya begitu juga Kerpur dan juga ada asosiasi petani di Perancis tahun 2019 terhadap total karena berkomitmen membeli kelapa sawit untuk bio retenari jadi inilah beberapa hambatan kendala dalam ekspor sawit kita sehingga kita perlu melakukan semacam hal-hal yang sebaliknya kampanye positif yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah kita bersama dengan dunia usaha tentunya dengan asosiasi yang ada yang terkait produk kelapa sawit selanjutnya next slide ini beberapa kendala juga Pak maaf dua menit lagi Pak saya percepat jadi memang jadi ada kendala isu tenaga kerja di Inggris isu kesehatan di Australia dan juga Pakistan Inggris dan Australia juga isu lingkungan India tarif kemudian Inggris Australia juga sama lagi istru Pak Lemoyel dengan sertifikat dengan dan juga Jepang lanjut next slide warangkali ini upaya pemerintah dalam menghadapi ekspor sawit mengupayakan pengurangan hambatan tarif optimalisasi bisnis matching sources dan pertukaran informasi baik melalui ITVC dan trade Indonesia mencari berbagai upaya direct export ke pasar tujuan seperti untuk Afrika minyak goreng dalam kemasan dipasok oleh industri di Timur Tengah kemudian ada juga menguatkan konsolidasi nasional dan kerjasama internasional dalam menguatkan kampanye positif ini strategi yang kita kembangkan jadi bagaimana kita melakukan strategi kemitraan antara stakeholder sawit di dalam dan luar negeri dengan memperbaiki citra minyak sawit memberikan narasi berimbang dari kampanye positif tadi menghilangkan hambatan akses pasar EU dan dunia pendekatan melalui pendekatan komunikasi dan edukasi strategi win-win solution dan program-program nirlaba tentunya ini strategi dalam rangka memperkuat posisi minyak kelapa sawit kita kita di internasional ini strategi untuk mengembangkan posisi palm oil di market slide please ini ada lagi penguatan pasar barangkali ini bisa kita lewatin yang terakhir yang penting baca oke next slide ini apa-apa yang terkait dengan regulasi terkait dengan untuk menyelamatkan minyak sawit Indonesia ya ini melalui impres nomor 6 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ini peran kemendak disini melakukan diplomasi promosi dan advokasi menuju keberterimaan sertifikat ISPO dan pasar internasional kemudian ada lagi terkait dengan perpres nomor 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan disini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan sustainable sehingga sistem sertifikasi yang diterkeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam lembaga sertifikasi itu benar-benar diterima oleh dunia internasional sehingga sehingga hambatan bisa oke kemudian juga disini adalah P3KM melakukan kajian komprehensif sawit PS minyak nabati tadi seperti yang disampaikan di awal oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri dibahas bahwa terkait dengan minyak nabati lainnya sehingga kita tidak hanya terfokus hanya minyak sawit sendiri karena minyak nabati lainnya perlu dilihat aspek lingkungan maupun aspek potensinya kemudian dari pendekatan aspek SDGS hasil kajian menunjukkan bahwa sawit lebih unggul dari minyak nabati lainnya dan menunjukkan kontribusi terhadap SDGS paling banyak terhadap golnya dari nomor 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 15 sedangkan minyak penelai hanya gol 2, 8 kemudian biji bunga matahari 12, 15 inilah barangkali yang perlu kita sampaikan bahwa minyak sawit ini kita lebih unggul dari minyak bisa dipertanggungjawabkan terus selanjut ini barangkali itu yang dapat kami sampaikan Pak moderator Pak Andreas terima kasih mohon maaf atas kekurang untuk itu kami serahkan lagi kepada Bapak moderator Bila Itaubik Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih buat Pak Asep untuk presentasinya ini waktu agak mepet ini jadi saya langsung ke Pak Hikmah Antojuwana Pak Hik akan mempresentasi saya dengan tem dengan judul Geopolitik Industri Kelapa Sawit Indonesia dan Uni Eropa Pak Hik selamat sore Pak selamat sore Mas Mariota will be Pak Imahanto baik maaf waktunya saya korupsi ya Pak bisa jangan dikorupsi Pak 15 menit baik ya oke baik masih di Singapura ini gimana masih di Singapura tadi lewat zoom jadi sekarang ini silakan Marioto saya langsung saja Bapak Ibu kalian ini saya lebih bicara bagaimana kita Indonesia harus bisa menjaga pentingan saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menlu bahwa kita harus menjaga kepentingan nasional kita yaitu industri home oil ini ini penting sekali karena ini karena ini berkaitan dengan tetaga kerja dan lain sebagainya mohon maaf Pak kalau saya agak keras karena lagi hujan di tempat saya di Mampung hujannya agak deras jadi saya harus keras teriak teriak silakan Pak jadi Bapak Ibu sekalian saya sebenarnya kurang pas kalau misalnya kita melakukan perundingan perjanjian dimana ini antara Uni Eropa dengan ASEAN dimana kita bagiannya kenapa karena kita sebagai Indonesia kita gak punya kontrol Bapak Ibu sekalian apa yang menjadi kepentingan nasional kita itu bisa saja kemudian dikatakanlah anulir di tingkat ASEAN Bapak Ibu harus ingat pada waktu kita menandatangani AS ASEAN China Free Trade Agreement dimana kita ini harusnya punya platform yang kuat dulu di ASEAN Indonesia harus menjadi leader di ASEAN harus gak bisa tidak kepentingan kita ada di sana kenapa Bapak Ibu lihat Duta Besar Piket mengatakan bahwa yang penting di ASEAN itu adalah Indonesia karena kita 260 juta rakyat Indonesia wajar kalau misalnya dari luar akan masuk ke Indonesia oleh karena itu kalau gak ada konsesi dimana Indonesia punya kepentingan misalnya di Uni Eropa terkait dengan pangan oil ini jangan kita lakukan kita harus tergas Bapak Ibu tahu kita ini ASEAN ada Singapura Singapura itu terganggu dengan asap dan mereka akan mengatakan bahwa ini akibat dari kebun sawit nah ini yang kemudian kita harus fight di dalam sendiri dengan Singapura coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita tidak bisa fight kita tidak bisa jadi leader mendingan tidak usah itu dari pandangan saya kita harus jelas jangan sampai kita ini digrogoti di dalam ASEAN karena kita boleh bilang masyarakat ekonomi ASEAN tapi solidaritas itu belum terbentuk Bapak Ibu sekalian kita masih bersaing dengan Vietnam bersaing dengan Thailand untuk mencari investor masuk ke Indonesia jadi ini Bapak Ibu sekalian kalau kita mau ke Uni Eropa lebih baik Indonesia Uni Eropa saja bisa lebih fokus kita apa yang menjadi kepentingan kita kedua negosiator Indonesia harus tahu kepentingan Indonesia dalam perundingan ASEAN kita harus fokus di dalam perunturan kita kenapa seperti itu karena coba Bapak Ibu bayangkan kadang kalau dari para pejabat tingginya sudah bagus tapi giliran level ke bawahnya ini yang jadi masalah mereka tidak mau bermain dengan detail gak mau berlama-lama misalnya kayak begitu belum lagi kalau misalnya mau rapat koordinasi antar instansi di Indonesia saja mungkin rapatnya itu baru dilakukan pada waktu mereka ada di luar negeri dan berunding coba ketika perundingan-perundingan yang ada di Indonesia dipanggil sana dipanggil sini gak ada yang hadir itu kan repot kalau misalnya Bapak Ibu harus berpangku tangan atau bergantung pada Kemlu wah repot karena yang tahu industri dari sawit ini adalah Departemen Kementerian Kementerian Teknis Kemlu sendiri bisa mereka menegosiasikan tapi mereka butuh amunisi ini yang penting Bapak Ibu sekalian ini kita harus punya negosiator belum lagi selain negosiator juga drafter yang handal karena at the end of the day kalau kita buat perjanjian ini nanti kalau jadi maka kata atau kalimat yang ada dalam perjanjian ini adalah kata atau kalimat hukum kata atau kalimat yang punya potensi untuk dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa saya bilang sama mahasiswa saya satu minggu berapa hari mereka bilang tujuh saya bilang salah kenapa salah karena saya bilang satu minggu berapa hari saya gak bilang hari kalender bisa hari kalender Anda sebagai lawyer harus jago jangan mau kalah Alhamdulillah Kementerian Luar Negeri kita punya Direkturat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mereka sudah terbiasa mengenai masalah-masalah seperti ini harus dilibatkan tetapi juga mereka harus dikasih amunisi supaya tidak salah yang nomor tiga kita harus bisa memanfaatkan bargaining position Indonesia kenapa EU membutuhkan Indonesia Indonesia kalau tidak masuk di dalam tanda kutip ASEAN selesai gak akan ada kita harus punya bargaining position untuk kita desak kepada Uni Eropa Mereka mereka kalau mau berunding dengan Indonesia jangan kemudian mereka pada saat yang bersamaan menjual ini itu yang harus kita perhatikan dan yang terakhir yang saya cepat saja saya gak dikorupsi tapi memang gendak saya perlu diwaspadai kalau misalnya ada divide and rule jadi di antara ASEAN negara-negara ASEAN ini mungkin kepentingan kepentingan untuk supaya kita bertengkar antar negara ASEAN dan kalau negosialnya negosialnya terkandas yang gampang menyerah sudah selesai kepentingan kita ini gak boleh sepertinya nah jadi Bapak Ibu sekalian kalaupun kita mau berunding dengan Uni Eropa sebagai ASEAN sekali lagi pemerintah Indonesia harus mempunyai bargaining di lingkungan ASEAN supaya kita ada di depan dan kita yang menentukan karena kita yang paling besar yang kedua jangan sampai kita kalah di dalam perundingan dengan Uni Eropa terutama yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia dan salah satunya adalah masalah palm oil ini demikian Pak Marioto saya cukupkan sampai di sini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Marioto suaranya masih siap terima kasih Pak I berapi-api sekali membakar ini karena hujan ini Pak mohon maaf tapi temanya kayaknya juga pas nih dengan Pak I sangat heroik terima kasih sekali lagi Pak I sudah memompah semangat teman-teman di sini di sore hari yang mendung Jakarta ini mendung terima kasih terima kasih Pak Imahanto terima kasih Mas nah selanjutnya nah selanjutnya saya akan meminta mas Fadil Hasan ketua bidang luar negeri mas Fadil mas Fadil akan saya akomodir mas Fadil selamat selamat sore ya selamat sore karena waktunya juga mungkin sudah agak mepet jadi saya langsung saja mas Andreas silahkan mas Fadil pertama-tama saya ingin menyapa para narasumber Pak Hikmahanto Pak Asep kemudian ambasador Finket dan Pak Wakil Menteri Luar Negeri Pak Mahendra dan para Duta Besar Indonesia di berbagai negara yang tidak bisa saya diberikan satu persatu Pak Joko dan para peserta seminar webinar pada sore hari ini saya langsung apa namanya membahas poin-poin yang diminta dibahas oleh saya oleh dari panitia jadi supaya lebih apa lebih fokus oke nah ini saya sedikit merubah apa judulnya ini beberapa poin yang ditujukan kepada saya untuk dibahas yang pertama adalah Pak Fadil mohon maaf sebelum dimulai mungkin boleh di fullscreen karena tampak kecil sekali oh di fullscreen ya oke oke ya terima kasih oke sama-sama yang pertama adalah bagaimana pasar pasar Eropa EU dari Indonesia kemudian apa peranan pump oil industri dalam pencapaian SDGs yang ketiga adalah dampak daripada kebijakan Indonesia terkait dengan free trade policy terutama tentang pump oil dan yang keempat adalah dampak daripada ACN EU strategic partnership untuk pump oil industri dan kelima adalah bagaimana pump oil para pelaku industri sawit merespon apa isu daripada sustainable dan sustainability dan sertifikasi daripada vegetable oil secara keseluruhan saya langsung saja yang pertama kalau kita lihat sebenarnya pasar EU pasar Indonesia pasar pump oil Indonesia di EU itu cukup penting nomor tiga dan kemudian importer terbesar itu adalah Spain Netherlands dan Itali kemudian dari Netherlands itu banyak di re-export ke Jerman dan Belgia kemudian kalau kita lihat juga bahwa permintaan pump oil itu tumbuh dalam lima tahun terakhir ini di berbagai market tetapi kemudian kita melihat bahwa tingkat pertumbuhan di EU sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan di berbagai negara lain termasuk China dan Jepang ini menunjukkan bahwa pertumbuhan permintaan dari EU itu mengalami apa namanya trend yang menurun gitu ya dengan karena berbagai faktor nah pasar utama atau di EU itu adalah untuk food manufacturing untuk industri makanan pangan dan ini merupakan pilihan yang disukai oleh berbagai industri manufaktur dan customer-nya jadi kalau kita lihat sebenarnya pasar EU bagi pamuli Indonesia itu adalah bisa dikarakterkan lebih bisa dicirikan sebagai good customer tapi difficult policy gitu nah jadi karena apa karena memang selama ini Indonesia itu sudah menjadi subjek dari berbagai restriksi baik yang sifatnya tarif non-tarif terhadap palm oil ini misalnya saja tadi bisa disampaikan oleh Pak Asep itu bahwa ada anti-dumping and countervailing duties on palm oil based biodiesel kemudian ada restriksi yang terkait dengan EU renewable program red 2 red 1 kemudian juga nanti akan direvisi 3 kemudian juga ada berbagai pengabeian atau pembiaran terhadap berbagai labeling non-pump oil free di EU itu ada terkait dengan MCPD dan seterusnya jadi kalau kita lihat sebenarnya EU itu merupakan pasar yang sangat memiliki restriksi yang paling banyak terhadap palm oil dibandingkan dengan pasar lainnya nah ini yang pertama kemudian yang kedua kalau kita lihat apa yang menjadi sebenarnya peranan daripada palm oil dalam SDG ini saya tidak akan panjang berbicara di sini karena tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Asep tetapi boleh kalau kita lihat apa namanya ini dari berbagai studi yang dilakukan saya ini mengutip studi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan palm oil misalnya GAR kemudian dari ASEAN Agri kemudian dari Wilmar dan juga kemudian dari GAPKI sendiri dari Ipoha dan juga dari Bapenas dan dari Kementerian Luar Negeri Palm Oil ini setidaknya itu memenuhi dan relevan dalam pencapaian SDGs ini terutama untuk pencapaian goal nomor 1 kemudian nomor 2 nomor 4 nomor 8 nomor 12 nomor 13 jadi saya kira kita mengklaim bahwa memang palm oil ini sangat relevan di dalam pencapaian SDGs ini kemudian isu berikutnya itu adalah terkait dengan dampak daripada kebijakan pemerintah Indonesia yang mengedepankan perdagangan bebas dan dampaknya terhadap palm oil industri ini kalau kita lihat sebenarnya bagi kita bagi industri minyak sawit tentunya adanya free trade agreement baik dalam bentuk FTA SEPA dan skema yang lainnya itu memberikan manfaat berupa market akses kesempatan pasar yang lebih besar seperti misalnya yang kita lakukan dan sudah disetujui oleh negara-negara FTA baru-baru ini terakhir Swiss melakukan referendum tentang SEPA Indonesia dan EFTA dan kemudian disetujui kita juga sedang melakukan negosiasi dengan EU tentang SEPA ini mudah-mudahan saya kira EU itu bisa mengikuti negara-negara EFTA di dalam perundingan SEPA ini dan itu akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak jadi tentunya secara lebih konkret lagi manfaat daripada adanya SEPA FTA dan selesai bagi pamuli adalah adanya kuota yang lebih besar tarik yang lebih rendah kemudian mungkin juga regulasi yang lebih sedikit dan akhirnya akan memberikan satu kepastian dan suatu predictability daripada bisnis itu sendiri kemudian beberapa manfaat yang lain dibandingkan dari adanya market access juga kita bisa berkompetisi sesuatu lebih fair dengan negara-negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama FTA atau siapa dari negara-negara penghasil pump oil lainnya seperti Malaysia ataupun negara-negara lainnya itu jadi saya kira adanya FTA kemudian kebijakan perdagangan yang yang bebas itu dan fair itu 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 akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi Indonesia minyak sawit sendiri terutama tentunya karena kita yakin bahwa kita memiliki suatu daya saing yang sangat tinggi kemudian yang kedua juga adalah adanya opportunity dari sisi sertifikasi itu sendiri sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesian pump oil companies ini memiliki suatu skema sustainability atau sertifikasi baik yang berupa government mandatory seperti ISPO ataupun yang sepatnya voluntary seperti RSPO kemudian apa namanya ini NDP kemudian POI dan kemudian juga ICC dan seterusnya adanya FTA ataupun SEPA ini itu akan sangat mendukung sertifikasi daripada pump oil ini untuk di recognize oleh negara-negara partner dagang kita jadi baik itu yang sifatnya atau terutama yang kaitannya dengan mandatory seperti ISPO ini kemudian kalau misalnya direkognisi itu maka berarti itu akan mengurangi apa namanya birokrasi itu sendiri aturan-aturan yang ada di sana dan juga akan membuka pasar dan juga akan mengurangi kos daripada eksporter itu sendiri yang lainnya itu juga harus disepakati bahwa dimengerti bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Hik dan juga Pak Mahendra bahwa kita ini harus apa namanya memiliki leverage yang cukup tinggi jadi kita harus memvaluasi bahwa kita ini memiliki suatu leverage tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain negara-negara terdagang kita karena memang kita ini memiliki pasar yang sangat besar kita juga semakin berpengaruh sebagai di dalam konteks perdagangan dan ekonomi dunia dan juga merupakan regional leader di ASEAN hampir setengah ekonomi ASEAN itu adalah Indonesia juga hampir setengah daripada penerbuk populasi ASEAN itu adalah di Indonesia jadi tentunya ini harus kita pakai sebagai suatu senjata dalam perundingan kita dengan negara-negara patel dagang atau negara-negara lain salah satunya yaitu tentunya terkait dengan apa namanya ini upaya kita agar negara-negara lain itu tidak melakukan diskriminasi terhadap produk-produk yang kita hasilkan dalam konteks ini tentunya adalah produk-produk ekspor kita sendiri seperti pump oil jadi sebenarnya dengan leverage ini kita juga bisa mendesak negara-negara tersebut untuk tidak melakukan suatu diskriminasi terhadap produk-produk yang kita ekspor itu nah tetapi kemudian kita juga mengetahui ya bahwa ada bagai tantangan ya di dalam free trade kebijakan perdagangan bebas ini yang berupa FTA atau siapa ini yang terutama adalah terkait dengan trade and sustainable development chapter yang selama ini itu juga merupakan salah satu hambatan ya di dalam negosiasi misalnya dengan EU itu ya walaupun sebenarnya trade and sustainable development itu selalu ada ya atau sekarang sudah menjadi norma yang umum ya ada dalam setiap trade agreement di seluruh dunia misalnya EU dengan Vietnam juga ada dan seterusnya jadi ini tetap harus ada di dalam apa namanya berbagai trade agreement yang kita lakukan dan karena ini sangat strategik bagi kita ya nah jadi saya kira apa namanya ini yang harus kita pastikan di dalam hal trade and sustainable development itu adalah bahwa FTA yang kita yang kita negosiasikan itu yang kita inginkan itu adalah itu akan bisa mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan kita ya dalam konteks comprehensive economic partnership agreement itu ya sehingga tidak ada lagi berbagai regulasi-regulasi lain di luar daripada yang diatur di dalam SEPA atau FTA tersebut ini yang saya kira menjadi tantangan kita di dalam melakukan perundingan-perundingan apa namanya FTA ataupun SEPA itu sendiri kemudian nah ini misalnya saja ya kita tahu bahwa di EU ini sekarang kita kan dalam proses menyiapkan regulasi yang terkait dengan deflustration free supply chains untuk berbagai komunitas yang di import oleh EU dan due diligence bagi berbagai perusahaan-perusahaan tersebut nah ini bentuknya itu adalah banyak hal tadi juga disampaikan oleh ambasador bahwa ada yang disebut sebagai strategi farm to fork kemudian ada amendement terhadap red 2 kemudian juga ada revised energy tax directive dan semuanya ini sudah memiliki suatu schedule waktunya untuk dilakukan istilahnya itu adalah legalisasinya atau pengesahannya dan ini akan saya kira akan sangat mempengaruhi atau berdampak terhadap ekspor kita ke sana nah dalam konteks ini yang kemudian yang saya sebut adalah bagaimana bagaimana regulasi-regulasi ini itu ya itu bisa di diakomodasikan dan disetujui oleh bersama oleh kedua negara kedua pihak dalam rangka misalnya sepa itu itu saya kira yang sangat penting dan kemudian setelah itu tidak ada aturan-aturan yang terakhir dengan hal tersebut di luar daripada rangka sepa itu sendiri misalnya nah yang terakhir ini apa namanya tentang ASEAN EU Strategic Partnership kita tahu tadi saya disampaikan oleh Pak Mahendra saya kira bahwa ASEAN EU Strategic Partnership ini sudah menghasilkan suatu apa namanya common understanding bahwa ke depan itu dialog tentang joint working group on pump oil itu tidak hanya akan sebatas pada pump oil tapi juga lebih luas yaitu adalah vegetable oil secara kesulitan terutama aspek daripada produksinya kemudian juga harus ada pendekatan yang holistik transparan dan non-diskriminasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan yang terkait dengan pump oil sektor jadi tidak hanya masalah isu deforestasi dan sebagainya tapi juga harus menyakut isu misalnya tentang pemakaian pupuk pesticida antara berbagai vegetable oil itu dan yang lain-lainnya dan kemudian yang ketiga itu adalah yang terkait dengan apa namanya seri informasi terkait dengan sustainable vegetable oil production yang sejalan dengan kriteria dan sertifikasi dan framework daripada UNSDGs ini juga saya kira merupakan suatu kemajuan dan suatu apa namanya ini lebih fair bagi kita adanya pengakuan atau common understanding dimana UNSDGs menjadi suatu framework bagi semua vegetable oil dan yang terakhir itu adalah yang terakhir dengan adanya apa namanya technical cooperation apa namanya dan tentang istilahnya studi sustainable criteria dan sertifikasi daripada pump oil secara keseluruhan gitu nah kemudian tadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hik ya Pak Hik ya Profesor Hik bahwa beliau kurang apa namanya pendapat lah tentang ASEAN apa EU strategic partnership itu karena memang ada masalah di lingkungan ASEAN tapi kalau saya melihat Pak Hikmanto ya maaf kalau misalnya saya berbeda dengan ahlinya saya melihat bahwa bilateral approach atau kita harus mendukung dua-dua pendekatan itu baik yang si pasnya itu bilateral misalnya dengan berbagai tadi FTA atau termasuk litigasi misalnya terhadap diskriminasi yang diberlakukan terhadap pambu ilmi tapi juga kita memerlukan satu approach salah satu bentuk dari pada complementary approach itu adalah itu tadi lewat ASEAN itu sehingga kita memiliki satu forum bersama negara-negara lain untuk memperjuangkan kepentingan kita bersama yang terakhir ini yang sangat penting itu juga kita melihat bahwa adanya ASEAN strategic partnership itu memungkinkan kita untuk meng-address directly apa namanya lewat bersama negara-negara ASEAN berbagai hal atau potensi daripada current and future regulasi dari EU misalnya kemudian juga kita bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara ASEAN dan juga kita bisa meminta misalnya bersama negara ASEAN supaya EU itu menghilangkan unfair treatment dan pendanaan kepada berbagai NGO misalnya melakukan kampanye terhadap palm oil ini misalnya ada beberapa laporan yang saya kira ini sangat mendiskriminasi dan delegitimasi daripada palm oil dan usaha-usaha sertifikasi yang kita lakukan ada low-fine report kemudian juga beberapa waktu yang lalu ada green fees report saya kira ini beberapa hal yang harus kita tangani dan sama negara ASEAN dengan EU itu jadi in summary saya kira saya ingin mengatakan bahwa kita melihat bahwa pasar Eropa untuk palm oil Indonesia ini cukup baik walaupun trendnya itu sekarang menurun dan kemudian yang kedua itu adalah bahwa kita harus menggunakan pendekatan yang sifatnya itu bilateral maupun multilateral gitu ya dan yang ketiga itu bahwa kita menginginkan dengan kedua pendekatan tersebut itu akan semakin nyaring kita bisa menyuarakan kepentingan kita terutama yang terkait dengan industri palm oil ini dan terakhir saya ingin menunjukkan ini yang saya ambil gambarnya yang saya peroleh dari apa namanya ini salah satu ambasalur kita di Eropa saya tidak bisa menyebutkan namanya di mana jadi kalau misalnya ini penarik saya kalau kita bandingkan gambar ini ada kebun anggur yang sangat luas itu sangat natural sekali di sana dan juga ada sunflower juga seperti itu sangat cantik sekali pemandangannya dan juga misalnya kita lihat ada rap sheet juga dan terakhir ada kebun kelapa sawit yang tidak kalah indahnya dibandingkan dengan yang di Eropa di sana tapi untuk kebun sawit ini apa namanya ini dikatakan sebagai sesuatu yang jelek tapi fortunately atau unfortunately ini tidak bisa tumbuh di Eropa jadi kalau misalnya tumbuh di Eropa saya kira ini pandangan ini akan berbeda seperti itu kalau misalnya sawit ini tumbuh di Eropa sangat berbeda jadi itu mungkin Pak Mas Andres yang biasa saya mekan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Fadil saya tidak akan merangkum apa yang dipresenta kesehan Mas Fadil karena keterbatasan waktu saya ingin langsung masuk ke tanya jawab tapi itu pun saya batasi saya akan mengambil dua ada beberapa pertanyaan dari audien saya akan mengambil dua pertanyaan dari mereka satu dari Pak Dupito dia mengatakan fenomena canola di Australia dan dia harus respon dari ambasador Pickett How could the EU seem to be extremely flexible with negative environmental impact of canola while Australia while Australia is the only developed nation on the list of the world this this devastation hotspot nanti mungkin pembicara lain juga namanya bisa merespon seperti ini karena kan mungkin menimbulkan kebingungan gitu ya ada fenomena canola yang lebih bisa diterima di Uni Eropa kemudian satu lagi dari sebentar Matthew Bracker ini juga ditujukan the question to His Excellency Vincent Pickett The European Commission is currently working on the EU due diligence legislation as part of the European Green Deal The EU allow a pathway for Indonesia leading sustainability certification scheme ISPO to be recognized by the EU nanti pembicara lain boleh merespon saya sengaja mengambil only two questions I'll take only two questions because time is limited so firstly I invite His Excellency Vincent Pickett to answer directly two questions please thank you very much thank you thank you very much I'll be very brief on the first question about canola I frankly don't know the answer as regards that particular product commodity the only answer I could give is that our systems legislation apply to all products equally and I don't know what canola in the European context is used for but I basically have to admit that you're over asking me a little bit on that one secondly the recognition of Indonesian certification sustainable palm oil certification I there's no discussions about that happening right now what certainly Indonesia has brought it up in the framework of the joint working group but we haven't got to the point of discussing this as yet what is true and clear is that if you look at the farm to fork paper policy paper then we will talk a lot about sustainability mechanisms and sustainability evaluation systems and certification systems for our respective industries so this mode of working is certainly something that we're considering and I think it would be very good if indeed Indonesia proposed this for discussion and same for Malaysia for its system and one last comment is about the rollout of the new ISPO in Indonesia I discussed this in a number of meetings with the government it is from my perspective essential that the government and also the industry partners and everybody involved works very very hard on rolling it out completely throughout the whole value chain supply chain of the palm oil sector in Indonesia and particularly paying attention of course to the smallholder companies and firms who have a difficulty raising their standards and fully complying with the standard of Indonesia thank you very much guys excellency selanjutnya pak aset akan respon silakan pak terima kasih pak moderator memang seyokianya memang masalah sustainable ini kita seharusnya juga pihak Uni Eropa juga memahami bahwa kita ini setelah berusaha untuk melakukan perbaikan untuk melakukan menjawab apa yang menjadi klaim dari Uni Eropa kita sudah mengeluarkan perpres nomor 44 tentang sistem perisertifikasi ISPO sehingga kita itulah yang akan kita gaungkan dimana juga harus memahami bahwa kami ini negara yang ingin maju dengan kelapa sawitnya kelapa sawit merupakan tumpuan ataupun kehidupan untuk tenaga kerja disitu banyak memberikan penghidupan sumber penghidupan bagi masyarakat yang kami ingin maju sehingganya seharusnya pihak Uni Eropa memahami dan kami sudah masalah terkait dengan kerusakan hutan terkait dengan isu lingkungan itu kita perbaiki dengan sistem-sistem yang kita ada kita berusaha dengan artinya silahkan aja dicek lagi diteliti lagi dimonitoring lagi apa situasi keadaan di kita kita juga telah menghentikan artinya memoratorium terhadap pembukaan lahan sawit dari untuk land clearing di kehutanan itulah yang perlu dipahami oleh pihak Uni Eropa tentunya sehingga kita bisa artinya ISPO ISPO kita bisa diterima artinya disejajarkan dengan sertifikat-sertifikat lainnya yang dikeluarkan oleh negara lain itulah tanggapan dari kami terima kasih Pak moderator terima kasih Pak Asep saya sprint ini langsung ke Pak Hik Pak Hik silakan Pak Hik untuk merespon dua pertanyaan tadi silakan baik mohon maaf boleh diulang pertanyaannya Pak mohon maaf Pak Martoyo dengar saya boleh diulang Pak pertanyaannya kaitannya yang pertama itu ada kebingungan besar bagaimana Uni Eropa menyikapi produk canola dari Australia dikesankan lebih diterima dibanding CPO gitu ya nah itu satu dan saya kira itu kalau untuk Pak Hik silakan Pak Hik oh ya ya ini yang kita nggak tahu juga seperti apa kadang-kadang kalau misalnya O'Oil yang masuk ke Singapura dulu lalu kemudian langsung ke Uni Eropa kadang-kadang bisa diterima atau misalnya di Malaysia padahal kebonnya juga dari Indonesia ini saya juga nggak ngerti ya kenapa Indonesia ini kok kayaknya seperti di target gitu ya karena mungkin Singapura tidak punya hutan ya Malaysia hutannya juga terbatas kita Indonesia itu dikatakan katanya paru-paru dunia bersama Brazil tapi jangan dong seperti itu ya kita memperhatikan kok masalah lingkungan hidup banyak perusahaan-perusahaan besar yang selalu memperhatikan masalah lingkungan hidup ini ya belum lagi kalau misalnya pembakaran hutan itu tidak ada lagi kalau perusahaan-perusahaan tapi justru kalau misalnya mungkin masyarakat karena memang di dalam undang-undang itu disebutkan kalau misalnya masyarakat kecil itu boleh nah kalau misalnya api itu melompat lalu kemudian dipersalahkan perusahaan-perusahaan besar ya repot gitu kan ini yang harusnya Uni Eropa itu melihat ya situasinya lebih mendalam jangan kemudian gebiah-uya bahwa inilah apa namanya yang kita inginkan dari Indonesia mereka itu banyak loh inginnya bahkan ya Mbak Wies kalian mereka minta supaya Indonesia meratifikasi International Criminal Court bayangkan ya kita sebagai negara berdaulat dibully-bully sementara Amerika Serikat yang tentaranya sering melakukan pelanggaran ham berat itu ya kejahatan internasional di berbagai daerah enggak dibully kenapa apa karena kita ini negara kecil yang kemudian takut gitu enggak lah kalau menurut saya apa kita tidak sebesar Amerika Serikat enggak lah menurut saya kita punya kedaulatan ya enggak boleh kayak begitu nah ini yang kita harus sampaikan pesan seperti ini bahwa kalau Anda mau berhubungan dengan Indonesia harus dalam kesetaraan kalau tidak ya susah kita juga enggak mau gitu ya apalagi kalau misalnya strategi menggunakan ASEAN supaya nanti divide and rule itu misalnya Singapura dipakai untuk memaksa Indonesia enggak lah saya bilang ini makanya yang saya katakan waspada para pejabat Indonesia jangan kemudian main sendiri-sendiri ego sektor dikedepankan tidak boleh kira-kira seperti itu Pak ya terima kasih Pak Hi saya langsung ya terima kasih baik saya langsung ke Mas Fadil Mas Fadil tentu bisa menjawab dua pertanyaan itu ya soal kanolos apa Indonesia Pathway via ISPO itu ya silahkan Mas Fadil oke terima kasih itu yang pertama adalah itulah salah satu bentuk inkonsistensi kalau menurut saya gitu kan yang didakukan oleh IU gitu dan kemudian apa namanya jadi susah juga bagi mereka untuk menjawab karena adanya unfair treatment itu terhadap pump oil Indonesia padahal dampak daripada canola itu sendiri kan apa namanya mungkin dari sisi lingkungan itu menjadi lebih besar daripada di Indonesia daripada pump oil oleh kalian itu saya kira kita mendorong agar supaya pertama itu mungkin sebagai follow up daripada joint working group ASEAN EU itu adalah kita melakukan suatu susi bersama ya tentang sustainability kriteria dan sertifikasi antara berbagai apa vegetable oil gitu termasuk canola berbagai negara juga kemudian yang kedua kita juga harus menyempahkati misalnya kita bisa menyempahkati kira-kira skema sustainability itu bagi masing-masing vegetable oil itu seperti apa dalam kerangka atau framework apa gitu saya kira kan SDGs itu harusnya menjadi suatu indikator utama suatu rujukan utama dalam membuat apa namanya sustainability skema itu skema sustainability itu itu yang pertama kemudian yang kedua kita juga mengakui bahwa yang ISPO ini itu kan sebuah proses gitu ya jadi kita tidak bisa kemudian tiba-tiba memiliki suatu skema sustainability yang perfect gitu yang sempurna itu harus harus ada satu apa namanya tapi kita yakin bahwa setiap saat itu ada suatu perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement terhadap ISPO ini jadi saya kira kita juga memang harus melakukan satu pekerjaan rumah kita bagaimana membuat satu skema sustainability yang apa namanya up to date gitu ya dan sesuai dengan berbagai indikator-indikator ya aturan-aturan yang diada negara kita tapi juga sesuai dengan standar-standar internasional dan ini bukan hanya berlaku untuk ISPO atau palm oil saja lewat ISPO misalnya tapi juga untuk skema sustainability bagi vegetable oil yang lainnya jadi dengan demikian ada kesejajaran ada kesetaraan ada suatu kesamaan atau perlakuan bagi palm oil dan juga bagi vegetable oil yang lain saya kira terima kasih mas 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 saya tidak akan menyimpulkan Tokyo kali ini karena banyak hal yang diunggapkan oleh para narasumber saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena juga keterbatasan waktu jadi saya harus cepat-cepat mengakhiri acara ini thank you very much for his excellency Vincent for joining with us in this talk show terima kasih pada Pak Pak Asse Pak I Pak Mas Fadil terima kasih juga kepada audien baik yang berada di Indonesia maupun berada di luar negeri saya lihat ini ada KBRI Praha KBRI Denhaq macam-macam ada juga dari Kuala Lumpur Riyadh Islamabad dan lain-lain terima kasih banyak kepada sekali lagi kepada para pembicara dan juga kepada audien selanjutnya saya serahkan kepada Fanny untuk menutup acara ini karena kalau tidak salah media masih akan berkumpul lagi silakan Fanny baik terima kasih Pak Andreas Mariota atas sudah memoderatori acara Inapalm Oil Talk Show dan terlebih saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada His Excellency Ambasadar Picard dan juga para delegasi atau para peserta yang berbahasa Inggris karena kami mengalami kendala teknis terkait dengan interpreter kami namun namun dalam YouTube Inapalm Oil insya Allah nanti kami akan menuliskan kredit subtitle di video yang akan kami tayangkan terkait acara ini jadi bisa dilihat kembali sekali lagi mohon maaf semoga lain kali kami bisa memperbaiki kendala teknis dan juga tidak menjadi penghalang untuk Ambassador Picard untuk kembali hadir di sini dan sharing kemudian juga berbagi pandangan mengenai Indonesian Palm Oil untuk kebaikan kita bersama sekali lagi mohon maaf baik pemirsa Inapalm Oil dimanapun Anda berada tentunya strategic partnership harus tetap dilaksanakan bagaimanapun tadi dari Pak Hikmahanto juga menyampaikan tapi ada posisi-posisi tawar yang harus diutamakan dari Indonesia kita juga sebagai bangsa Indonesia saya harap mulai dari hal kecil dengan misalnya promosikan industri kelapa sawit Indonesia dengan hal-hal fakta-fakta yang baik di semua platform bisa media sosial Bapak dan Ibu semua ataupun dalam keseharian mungkin membaca berita website dan lain sebagainya news sehingga bisa menyuarakan fakta-fakta Indonesian Palm Oil terutama bagi Bapak dan Ibu yang berada di luar negeri atau saat ini Black Campaign tentang kampanye Black Campaign tentang industri kelapa sawit juga sudah mulai terdengar di kalangan anak-anak playgroup misalnya TK SMP itu yang sangat memprihatinkan untuk itu perlu peran semua pihak untuk bersama-sama bergandengan tangan yang pasti kita banyak hal yang harus diperbaiki di Indonesian Palm Oil tentu saja kita akui dan menjadi PR besar yang sedang kita perbaiki sedang kita perbaiki kita tidak tinggal diam untuk memperbaiki industri komoditas membanggakan negeri ini namun kita juga harus mengutamakan bahwa ini harus fair bahwa ini harus dilihat dari sisi bagaimana kontribusinya terhadap SDGs bagi Indonesia bagaimana dengan vegetable oil yang lain bagaimana juga standar-standar juga harus diberlakukan pada vegetable oil yang lain kemudian juga apa yang tarif barrier maupun non-tarif barrier juga semuanya harus fair bagi Indonesian Palm Oil maupun vegetable oil yang lainnya bangsa Indonesia Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada mari kita perjuangkan produk-produk Indonesia produk kita cintai dengan mencintai Indonesian Palm Oil salah satunya saya undur diri dan bagi rekan-rekan media mohon untuk dapat bergabung di link gathering setelah acara ini berakhir terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih hari-hari terus berlalu tiada pernah berhenti baik terima kasih semuanya Ibu Bapak terima kasih Pak Padil terima kasih Pak Padil terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Hidup jarang mungkin, tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia anaknya, berpeda dan tangan, dalam satu cinta, demi masa depan, Indonesia jaya. Hidup jarang mungkin, tanpa pengorbanan, mulia anaknya, berpeda dan tangan, dalam satu cinta, demi masa depan, Indonesia jaya. Yang kuasa, ciptakanlah, kerukunan bangsa, kobarkanlah, dalam dadah, semangat jiwa pancansila. Hidup jarang mungkin, tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia anaknya, berpeda dan tangan, dalam satu cinta, Demi masa depan, Indonesia jaya. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Indonesia jaya jaya. Terima kasih.